Kedirman Cita Yang Bojong Gede Depok atau dikenal dengan istilah SCBD yang kerap menggelar Cita Yang Fashion Week di kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat terus menjadi perbincangan yang hangat. Terkenal juga di dunia maya ya dan banyak juga yang meniru fashion mereka ya. Dan video terakhir yang viral di Jakarta Maya adalah ketika sejumlah remaja bermalam dan tidur di area pedestrian Dukuh Atas lantaran diduga tidak bisa pulang. Ini yang disayangkan jangan sampai terjadi seharusnya ya. Filmen remaja SCBD atau Sudirman Cita Yang Bojong Gede Depok dalam dua pekan terakhir ini terus menjadi perbincangan hangat. Mulai dari aksi nongkrong di akhir pekan dan busana yang dikenakan mereka hingga muncul istilah Cita Yang Fashion Week. Namun sebuah video viral di Jakarta Maya dari akun Bumi Mamda memperlihatkan sejumlah remaja tertidur lelap di jalur pedestrian kawasan Dukuh Atas Senin Pagi. Mereka diduga bermalam di pedestrian lantaran tak bisa pulang ke Cita Yang maupun Bojong Gede akibat kehabisan jadwal perjalanan kereta. Sejumlah warga mengaku resah dengan para remaja yang tidur di pedestrian saat masyarakat akan beraktivitas ke kantor di pagi hari. Nggak pantas aja, takut aja saya ngeliat dia kemarin. Nggak kemarin Satwal PP udah ngambil kan dia. Jam berapa mau kemarin jadi mau? Jam 8 ya kalau nggak salah. Jam 8 kalau nggak salah. Jam segini deh pokoknya pasang. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompos Polkomarudin bersama aparat Satwal PP akan terus melakukan pemantauan menyusul peristiwa itu. Kita melakukan pemantauan pada batas-batas waktu yang wajar. Makanya kami lakukan imbauan untuk bisa membubarkan diri di atas pukul 22.00. Meski tak melarang adanya kegiatan yang dilakukan para remaja SCPD, namun aparat kekulisan berharap agar mereka dapat menjaga protokol kesehatan ketat, menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga kertetipan umum. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.